Kembali di sepekan terakhir, apa kabar? Nah, kali ini banyak komus spesial sudah bekerjasama dengan Kota Engel, kita akan bersama-sama apa saja sih yang menjadi sorotan utama dari warganya dan juga pemerintahan nasional terkait dengan 3 informasi yang akan saya berikan buat kalian semuanya Oke, yang pertama ini mengenai emak-emak tersangga Black Campaign dulu ini teman-teman Pasti kalian semua sudah tahu kan, kalau di kali ini memang Polda Jawa Barat sudah mengamankan 3 orang emak-emak yang diduga melakukan Black Campaign ataupun informasi hoax yang ditujukan langsung kepada Capres 01 Jokowi Dodo Mereka mengatakan, kalau misalkan Jokowi ini akan menegalkan pernikahan sesama jenis kemudian dia mengatakan bahwa azan di masjid akan dilarang, kemudian pemakaian hijab juga dilarang, jadi informasi-informasi hoax itu yang kemudian disebarkan dalam bahasa Sunda dan diduga kuat sudah dilakukan tidak hanya di satu rumah, mainkan di beberapa rumah, door to door, begitu seperti Silas gitu loh tersangka inisialnya adalah ES kemudian IP yang merupakan warga desa Wan Cimekar Kebopaten Karawang dan juga inisial CW yang merupakan warga Teluk Jambi desa Sukaraja mereka juga terancam sejumlah pasal diantarnya pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan juga pasal 14 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 ini tentang peraturan hukum pidana dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun Citra Widyan Ningsi atau inisial CW ini memang sudah dikonfirmasi merupakan ketua dari lawan partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi atau PP Sekarawang nah ada apa saja coba kita simak bersama ya dari data yang sudah kita dapatkan dari Crotangle dimana kali ini yang menjadi solotan utama dari Facebook disini ada 3 yang sudah kami siapkan buat kalian semuanya yang pertama dari kompas.com disini menggaris bawahi untuk pemberitaan selama 3 hari terakhirnya mengatakan bahwa melalui waktu ketua BPNnya Priyo Budi mengatakan dan menggarifikasi yang dilakukan emak-emak disitu yang di Jawa Barat dimana sih sisi salahnya Priyo mengatakan salahnya dimana itu juga cuma seperti orang-orang ngobrol-ngobrol kemudian di upload di media sosial nah itu yang menjadi fokus dari kompas.com nah kemudian dari tribunews.com disini adalah bentuk konfirmasi dari tim BPN yang kemudian dikatakan bahwa betul mengkonfirmasi bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut dan topik kedua yang akan kita garis bawah disini adalah mengenai musisi Indonesia yang sudah go international Agnes Monika yang lagunya ini sudah dikatakan oleh Komisi Penyerian Indonesia daerah Jawa Barat dibatasi untuk disiarkan di beberapa media kenapa? karena dinilai ada lirik-lirik ataupun unsur di dalam lagu tersebut yang dinilai menuai banyak hal yang berbau konten dewasa sehingga Agnes Monika dan juga sejumlah musisi lainnya yang disuruh disini ada total 17 musisi dan lagu disini dan Agnes Monika salah satunya artis Indonesia disana yang dibatasi penayangannya sehingga mereka hanya diperbolehkan untuk diperdengarkan lagunya itu pada pukul 22 sampai dengan pukul 3 pagi di radio-radio ataupun stasiun radio di kawasan Jawa Barat keputusan ini sudah ada dan diberikan oleh surat edaran KPID dan beberapa artis lain yang juga dibatasi penayangannya diantaranya seperti artis Sten Malik kemudian Camila Cabello ada Reina Grande dan juga Bruno Mars nah disini banyak sekali kembali tanggapan dari warganet yang juga bermunculan salah satunya lagi-lagi dari musisi Indonesia Jerings SID yang kemudian kembali memberikan tanggapannya dan bahkan dia mengatakan kalau justru ini ada bentuk regulasi fasis begitu cukup keras ya kata-katanya ya nah disini Jerings pun juga mengatakan kalau disini adalah bentuk potensi penggolan dari rancangan undang-undang permusikan dan bisa jadi ini bisa memulakan bentuk ataupun anumunisi untuk bisa menggolkan rancangan undang-undang yang dinilai oleh Jerings ini bisa membatasi ruang gerak dan kreativitas dari para musisi selain dari Jerings ada juga gitaris sekaligus komposer Tophati yang menganggap sangat aneh juga di teman-teman ketika pemerintah membatasi lagu-lagu berbahasa Inggris di siaran radio nah kembali coba kita simak bersama melalui Krotengel ya apa saja tanggapan dari warganya terkait dengan pemberitaan ini dari melalui Facebook yang sudah kami rangkum untuk kalian semuanya memang dari otonomi.co.id ini memberikan highlight bahwa Agnes Monika ataupun sebagai musisi Indonesia ini satu-satunya hingga Bruno Mars dibatasi pemutarannya di radio-radio sesuai dengan surat edana dari KPID dan berikutnya yang menjadi serotan di warganet dunia bukannya Indonesia adalah mengenai perhelatan Oscars 2019 ini adalah ajang tertinggi penghargaan tertinggi untuk insan perfilman dunia yang digelar di Amerika Serikat di Los Angeles sisi lain di dalam sebuah acara tersebut misalkan seperti penampilan pembuka misalkan Adam Lambert yang juga dimilai range vokal dia bisa menyamai Freddie Mercury kemudian ada juga disini dari duet Lady Gaga dan Bradley Cooper yang membuat warganya menjadi baper yang kemudian menjadi semakin terbawa oleh suasana duet mereka itu mirip atau bahkan lebih intimate dibandingkan pada waktu di film kemudian ada juga kemenangan dari Rami Malek yang sudah menjadi prediksi banyak orang nah tapi gimana nih perhatian di warganet Indonesia nih terutama mau di Facebook coba kita selesai bersama ya dari Kurtenggel ini banyak sekali nih tapi kita sudah rangkum beberapa karena ini sangat rame beberapa hari yang lalu yang pertama dari mojok.co disini kembali memberikan ada meme-nya juga EO EO ini dari si Rami Malek sendiri dikatakan selamat buangkang Rami atas kemenangannya di ajang Academy Awards nah ini karena menjadi bentuk surprise tersendiri ya karena Rami Malek merupakan satu-satunya aktor asal Mesir pada waktu itu dan pertama kali dinominasikan eh menang juga ternyata Selma Blair yang pada waktu pak gelaran dia sedang mengidap penyakit tapi ya tetap coba bahasa Inggrisnya itu working on it gitu dia menggunakan dress yang sangat bagus dan dia menggunakan tongkat dan dia menggunakan tongkat itu sebagai aksesoris dia untuk bisa berpenampilan sangat menarik dan memukul banyak orang di Oscars 2019 jadi disini ada juga gaya rambut dari Jennifer Lopez yang dibilang katanya everlasting sekali kemudian ada juga dari banyak sekali tampilan-tampilan dari rambut yang kemudian dinilai ini adalah best hairstyle pada waktu paketan Oscars 2019 teman-teman semua makasih akhirnya saya bisa mendapatkan silver button thank you banget thank you banget 100 ribu subscriber ini coba saya baca sama-sama ya ini ya ditunjukkan kepada Metro TV kok bukan Marvin ya bu salah nama ibu ya bu salah nama dan ini tadi tiga topik utama yang sudah kami rangup untuk kalian semua dalam sepekan terakhir kali ini dan jangan lupa untuk subscribe kami terus kasih like dan juga komen di youtube kami kami akan selalu ada di setiap hari Jumat jam 5 sore jangan lupa subscribe ya sekali lagi ya saya Marvin Swiftio pamit ternyata diri kita ketemu minggu depan see you terima kasih